Ya terima kasih Safira, Pemirsa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif mengatakan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN hingga industri dalam negeri lainnya terancam kekurangan pasokan batubara. Arifin mengatakan lebih banyak pengusaha melakukan ekspor dibanding memenuhi domestic market obligation. Saat ini harga batubara internasional sudah menyentuh level di atas 340 dolar AS per ton. Harga batubara Ice News Castle pada Senin mencapai 349,5 dolar AS per ton. Arifin mengatakan keengganan pengusaha melaksanakan DMO terjadi karena sanksi berupa pembayaran dana kompensasi dengan tarif yang kecil. Menurutnya keuntungan dari ekspor lebih besar dibandingkan biaya sanksi. Berdasarkan data dari PLN, stok batubara mereka memang meningkat pada periode Februari hingga Juni 2022 yakni di kisaran 5,1 juta hingga 5,7 juta metrik ton. Namun pada periode Juli hingga Agustus trennya mulai menurun. Bagaimana mencarikan jalan keluar agar kepatuhan DMO ini bisa dipenuhi? Nah salah satunya adalah dengan mekanisme BLU yang akan mencerminkan azas keadilan. Karena waktu sebelumnya itu seperti Pak Ridwan tadi sampaikan, Pak Ridwan Duitiri bahwa hanya beberapa kelompok pengusaha yang mengelaksanakan suplai domestik ke... Terima kasih telah menonton!